Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak semua Bagaimana kabarnya hari ini? Guru doakan ya Semoga anak-anak, mama dan papa Dalam keadaan sehat Tapi kita akan belajar Nah sebelum kita belajar Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar ilmu yang kita belajar hari ini Dapat bermanfaat Baik di dunia maupun di akhirat Nah yang anak-anak sikat manis Kepala ditundukkan Berdoa mulai A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Al-Rahmanirrohim Malik yawmittin Iyaka na'budu wa iyaka nashqa'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'an ta'alayhim Wailil ma'udhu bi'alayhim walak-dollin Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Amin Yang mengucapkan terlebih dahulu Nanti anak-anak mendengarkan di rumah Nanti anak-anak bisa membaca dari rumah ya Coba setengah perhatikan buku dulu Doa naik kendaraan di darah Bismillahirrohmanirrohim Subhanaladhi sahorolana hadawamakunna Lahumukrinina wa inna ilarabina lamungkolibun Artinya mahasuci Allah Tuhan yang telah memudahkan kendaraan ini bagi kami Sedangkan kami tidak bisa memudahkannya Dan hanya kepadanya kami kembali Amin Ini di materi kedua ini Bukuru akan menjelaskan tentang macam-macam kendaraan di darat Nah kendaraan di darat itu contohnya apa saja Nah disini kita akan lihat di LKS halaman 2 Nah contohnya kendaraan di darat Yaitu seperti mobil, kereta api, sepeda, becak Nah itu termasuk kendaraan di darat Nah itu juga masih banyak lagi Kalau truk guru Nah truk itu juga termasuk kendaraan di darat Nah nanti tugas anak-anak disini Yaitu menebelkan kata Lalu menghubungkan kendaraan dengan namanya Nah disini anak-anak nanti menebeli kata-kata disini Nah disini ada garis titik-titik Nanti ditebeli seperti ini Seperti ini Becak Terus yang kedua ada tulisan mobil Yang ketiga sepeda Dan yang keempat kereta api Nah sekarang anak-anak tinggal menghubungkan saja Nanti setelah anak-anak menebeli tulisannya semua Anak-anak tinggal menghubungkan Nah di pertama ini ada tulisan becak Nanti anak-anak tinggal menghubungkan ke gambar becak disini Nah yang kedua ada tulisan mobil Kita cari tulisan mobil Nah disini ada tulisan mobil Kita cari gambar mobil Nah selanjutnya juga sebegitu Disini ada sepeda Nanti kita hubungkan ke sepeda Terus kereta Kita hubungkan ke kereta Nah lebih baik setelah kita tebeli Kita hubungkan Juga kita warnai Biar lebih bagus Bisa kan anak-anak Anak-anak di hari Senin ini Materi ketiga Yaitu anak-anak nanti Meniru tulisan Masini supir kereta api Nah disini Bu Guru sudah memberi contoh disini Nah seperti ini Masini supir kereta api Nanti diloncati Dua kotak Dua kotak Dua kotak Nanti diteruskan sendiri Sampai habis Nah jangan lupa Nanti kalau sudah Difoto dan dimasukkan di link Dan untuk materi pertama tadi Cukup di voice note Materi kedua dan ketiga Cukup difoto dan dimasukkan di link Bisa kan anak-anak Tetap semangat ya Untuk belajar di rumah Nah setelah kita belajar Kita awali kita Akhiri dengan doa Kita ucapkan Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah